Dua posisi tetop yakni Rifan Nurmulki dan Megawati Hangestri Pertiwi masih menjadi yang terbaik di antara pemain Indonesia pada Proliga 2024. Proliga 2024 telah merampungkan babak reguler dengan berakhirnya pekan ke-7 pada Minggu, 23 Juni 2024, kemarin di Gor Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat. Empat tim masing-masing dari Putra dan Putri berhasil menjaga asa untuk menjadi juara setelah memastikan tempat di babak Final Four. Di babak Final Four nanti, persaingan juga akan berlanjut untuk posisi teratas dalam klasemen top skor Proliga 2024. Sejauh ini, pemuncak klasemen baik di Putra dan Putri memiliki keunggulan yang cukup jauh dari pesaing terdekat. Di sektor Putra, speaker Jakarta Bayangkara Presisi, Nomori Keita, memimpin persaingan dengan torehan 246 poin. Keita unggul sejauh 41 poin dari pesaing terdekat yakni Leandro Martins, pemain kudus sukun badak yang harus angkat koper lebih cepat karena timnya terhenti di babak reguler. Di Final Four nanti, musuh terdekat mantan top skor Liga Voli Korea itu ialah Armin Afshinfar dari Palembang Bang Sumselbabel. Armin menorehkan 198 poin, unggul 8 poin dari rekan setimnya, Mohamed Al-Hajdadi yang tidak tampil penuh di dua laga terakhir. Sedangkan dari jajaran pemain Indonesia, Rifan Nurmulki kembali menjadi yang terbaik meski terpau tipis dari tandemnya di Jakarta Bin, Farhan Halim. Tahun lalu Rifan menjadi top skor Proliga 2024 ketika babak reguler berakhir. Rifan menyumbangkan 304 poin bagi Surabaya Bin Samator dalam kompetisi yang melibatkan delapan tim, lebih banyak satu kontestan daripada musim ini. Adapun kini, Rifan menempati peringkat ketujuh. Mengemas 158 poin, atlet asal Jambi itu masih kalah 88 poin dari Keita. Di sektor lainnya, Megawati Hangistri Pertiwi juga kembali menjadi yang paling subur di antara pemain Putri Tanah Air. Megawati menempati peringkat 10, dia berbagi posisi yang sama dengan rekan setimnya di Jakarta Bin yakni Kenya Carcaces karena sama-sama mengoleksi 185 poin. Dibandingkan musim lalu, jumlah poin Megawati menuju babak final 4 menurun sebanyak 17 angka meski tahun ini kontestan Proliga Putri bertambah 1. Sementara itu, klasemen top skor Proliga Putri dikuasai oleh speaker Jakarta Bayangkara presisi yaitu Irina Voronkova. Voronkova telah mengemas 280 poin, pada pertandingan terakhir Bayangkara versus Bin. Pemain asal Rusia itu mencetak 17 poin sementara Megawati 16 poin. Adapun secara keseluruhan, Megawati tertinggal 95 poin dari Voronkova. Sementara itu, putaran pertama final 4 Proliga 2024 dijadwalkan berlangsung di Gor Bumtomo, Surabaya 4 hingga 7 Juli. Sedangkan putaran kedua pada 11 hingga 14 Juli berlangsung di Gor Jatidiri, Semarang. Fase reguler Proliga 2024 telah merampungkan seluruh pertandingan di Gorpang Suma, Pontianak, Minggu, 23 Juni 2024. Dari sektor putra, Jakarta Lavani Aloban, Jakarta Stin Bin, Palembang Bang Sumselbabel, dan Jakarta Bayangkara presisi melaju ke final 4. Sedangkan tim putri, final 4 Proliga 2024 mempertandingkan Jakarta Popsivo Polwan, Jakarta Bin, Jakarta Pertamina Enduro, dan Jakarta Elektrik PLN. Sorotan tertuju kepada oposite Jakarta Bin, Megawati Hangestri Pertiwi. Pevoli berjuluk Megatron tersebut mengantongi modal kurang menatap final 4 Proliga 2024. Jakarta Bin menjadi salah satu tim favorit untuk menjuarai Proliga edisi ke-22 ini. Selain diperkuat pemain bintang, Jakarta Bin menunjukkan permainan agresif yang sulit ditandingi oleh tim-tim rival. Bahkan Bin menjadi tim dengan jumlah block point terbanyak di sektor putri musim ini. Hanya saja ada catatan minor yang membuat Megawati dan kawan-kawan lesu menuju final 4. Termasuk gagal menjadi pawang Popsivo Polwan. Jakarta Bin dalam dua putaran fase reguler Proliga 2024 mengalami tiga kekalahan. Tiga kekalahan ini berasal dari dua tim, yakni Bandung BJB Tanda Mata, 1, dan Jakarta Popsivo Polwan, 2. Megawati Hangestri, pemain andalan tim volley Red Sparks, kini memiliki bestie baru di klub tersebut. Pemain yang menggantikan posisi Giovanna Milana, atau Gia, ini adalah Lee Jisoo, seorang nible blocker yang terkenal dengan kemampuannya di lapangan. Megawati Hangestri, atau Megatron, dan Jisoo kini menjadi duo yang ditunggu-tunggu di Red Sparks. Lee Jisoo, yang lahir pada 18 Juni 2003, dikenal sebagai pemain pendiam namun sangat berprestasi. Sebelum bergabung dengan Red Sparks, Jisoo telah menunjukkan performa gemilang di tim junior dan bahkan berhasil menembus tim NAS Korea Selatan pada tahun 2019. Sebagai midlay blocker utama Hangbo di Liga Semiprofesional Korea, Jisoo berhasil meraih gelar midlay blocker terbaik pada ajang CBS Tournament di tahun yang sama. Kepopuleran Jisoo semakin meningkat saat Red Sparks mengunjungi Indonesia untuk bermain di acara fun volleyball di Jakarta. Saat itu, Jisoo tampil mengenakan kebaya dan sempat berjoget lagu rumkat bersama pelatih Pedro Lilipali. Momen tersebut mendapat banyak pujian dari fans Indonesia, yang semakin mengukuhkan kedekatannya dengan Megawati Hangestri. Sebagai pemain pendiam, Jisoo mungkin tampak kurang menonjol dibandingkan rekan-rekannya yang lebih vokal, seperti Gia. Namun, kemampuannya di lapangan tidak bisa diremehkan. Jisoo sering terlibat dalam blok-blok penting yang membantu Red Sparks memenangkan pertandingan. Kedekatannya dengan Megatron juga terlihat semakin erat, terutama setelah Gia meninggalkan tim. Megawati Hangestri, yang telah menjadi ikon voli Indonesia, menemukan teman sejati di Jisoo. Mereka berdua sering terlihat bersama, baik di dalam maupun di luar lapangan. Megatron, yang memiliki karisma dan kemampuan bermain yang luar biasa, tampaknya menemukan kesamaan dalam diri Jisoo yang juga memiliki dedikasi tinggi terhadap olahraga voli. Megawati Hangestri, yang dikenal dengan julukan Megatron, adalah salah satu pemain voli terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Dengan tinggi badan yang ideal dan keterampilan yang luar biasa, Megatron telah memperkuat tim Nas Indonesia di berbagai ajang internasional. Dia juga menjadi salah satu pemain kunci di Red Sparks, tim voli Korea yang cukup prestisius. Sebelum bergabung dengan Red Sparks, Megawati sudah menunjukkan bakatnya di berbagai kompetisi nasional dan internasional. Keahliannya dalam menyerang dan bertahan menjadikannya pemain yang sangat diandalkan oleh timnya. Di Red Sparks, Megatron terus menunjukkan performa terbaiknya, membawa tim meraih berbagai kemenangan penting. Tidak hanya di lapangan, kedekatan Megawati Hangestri dan Jisoo juga terlihat di luar lapangan. Ketika Red Sparks mengunjungi Indonesia, Jisoo terlihat mengenakan busana tradisional Indonesia dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial bersama Megatron. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi menorehkan rekor meski timnya Jakarta Bin harus kalah di laga terakhir fase reguler Proliga 2024.